Ya, pemirsa sebagai upaya mendukung program pemerintah, tim penggerak PKK Provinsi Jambi menyelenggarakan pasar murah Ramadan untuk melayani masyarakat dalam memberikan kemudahan bantuan berbelanja bahan pokok seperti sayur, peras, minyak goreng, dan cabai yang dijual di bawah harga pasaran. Tim penggerak PKK Provinsi Jambi menyelenggarakan pembukaan pasar murah Ramadan mulai dari tanggal 28 hingga 30 Maret 2023. bertempat di halaman kantor PKK Provinsi Jambi, Jalan Maijen Singa Dekade Telanepura. Acara pembukaan pasar murah ini ditandai dengan pembukulan kompangan dan pemotongan pitah yang dilakukan Wakil Gubernur Jambi Abdulah Sani bersama Ketua Tim Penggerak PKK Hestidhar Haris. Hadir dalam kesempatan itu Ketua Organisasi Wanita Provinsi Jambi serta OPD terkait. Dalam sambutan dan arahannya, Hestidhar Haris selasa 28 Maret menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya mendukung pemerintah dalam melayani masyarakat. Ia juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang berpartisipasi, memberikan bantuan kemudahan berbelanja yang terbaik untuk masyarakat. Hestidhar menjelaskan di pasar murah ini tersedia produk-produk dengan harga yang disubsidi seperti minyak goreng, gula pasir, tepung, beras, capai, lor ayam, bawang merah, dan bawang putih. Selain itu juga tersedia produk dari UMKM dan stand penukaran uang. Hestidhar berharap hadirnya pasar murah Ramadan ini dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Dan selalu berkesinampungan, perusaha memberikan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan dan membawa keberkahan bagi semua. Menjual produk yang bersubsidi berbagai keputuan, berasnya, minyak sayurnya, lauknya, ada ikan, ada telur, ada sayurnya semua. Di bawah harga pasar ini? Di bawah harga pasar, kalau yang dari pemerintah, yang dari OPD. Kalau UMKM justru kita yang harus banti, mudah-mudahan sedikit bisa membantu masyarakat-masyarakat. Terutup kan khususnya di lingkungan kota Jambi dan di dunia-dunia, dan di dunia-dunia, dan di dunia-dunia. Dalam momentum Ramadan ini, Hestidhar mengajak seluruh masyarakat di Provinsi Jambi untuk terus berbagi kebaikan. Semampunya, sekuat daya dan upaya walaupun sedikit, namun sedikit kebaikan itu akan bermanfaat besar bagi yang membutuhkan. Rian Cencen, Cik TV, Laporkan. Terima kasih telah menonton!